Intro Beginilah kondisi Balai Desa Curugwetan, kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon, selasa siang. Bagian belakang Balai Desa sudah terdapat bangunan baru, sedangkan bagian depan akan diratakan. Sekretaris Desa Curugwetan mengaku bersyukur karena tahun ini bisa menggunakan dana desa untuk finishing kantor Balai Desa yang terkesan kumuh. Sejak tahun 2023 lalu, Balai Desa baru sudah dicicil pembangunannya dua lantai dan tahun ini diselesaikan dengan anggaran mencapai Rp166 juta. Sebelumnya pembangunan Balai Desa terbengkalai atau mangkrak akibat pandemi COVID-19. Sehingga pembangunan yang seharusnya tuntas tahun 2021 baru bisa diselesaikan tahun 2024. Di kita tuh sangat tidak elok Balai Desa yang gitu, jelek banget. Dan tahun kemarin kita udah bikin dua lantai, lantai kedua udah terbangun. Sekarang ini finishing dipasang jendela, terus ditempati. Setelah itu bawa di keramik, sudah selesai. Berapa sisa anggaran yang diperlukan? Sisa anggaran Rp166 juta. Tahun ini berarti ya? Tahun ini selesai. Stok selesai. Tahun ini juga, untuk aula kita kan sekarang, aula yang pertama ini kita akan dibongkar. Dibongkar, diratakan, karena kita akan berpindah. Aulanya itu ke depan. Aulanya ke depan. Itu kita bikin pendopo menggunakan anggaran BAMPRO tahun sekarang. Sementara untuk tahun 2024, pemerintah desa juga mendapat anggaran BAMPRO untuk pembangunan pendopo di lahan bekas Balai Desa Lama. Anggaran dari provinsi sudah masuk APBDES dan akan dibangun dalam waktu dekat. Wahyuibisana, RCTV, Cirebon.